Beredar video yang menunjukkan seorang perempuan yang menceritakan perjalanan kisah ibunya yang menikah lagi dengan sosok pria. Pada acara resepsi pernikahan ibunya, nampak perempuan ini datang sembari berfoto bersama dengan wajah penuh senyum. Akan tetapi pada malam harinya perempuan tersebut menunjukkan jika ia sedang menangis usai melihat ibunya nikah kembali dengan sosok pria tersebut. Video tersebut diunggah oleh salah satu akun TikTok Ndendriana yang nampaknya ia tak rela ibunya kembali menikah lagi. Beberapa momen saat menghadiri pernikahan ibunya turut diabadikan olehnya, seperti foto selfie bersama ibu dan suami. Akan tetapi usai pernikahan tepatnya malam hari Nanda langsung berubah 360 derajat, awalnya senyum-senyum kini ia harus menangis. Video yang diunggah oleh Nanda ramai mendapat respon warganet. Salah satu narasi menyebutkan jika perempuan tersebut sebagai wanita yang ikhlas lantaran pacarnya menikah dengan ibu kandung. Alhasil netizen yang menganggap jika ibu Nanda menikah dengan pacar anaknya langsung menghujani berbagai macam komentar. Namun setelah dilakukan penelusuran, ternyata narasi yang dibuat jika ibunya menikah dengan pacar Nanda merupakan-merupakan narasi yang salah. Sebetulnya Nanda kurang setuju dengan pernikahan ibunya dengan sosok pria tersebut. Mohon maaf ya, itu ada yang bagiin di video dengan kabar yang bukan kenyataannya. Itu aslinya saya awalnya cuma kurang setuju doang sama pernikahan mama saya, ungkap Nanda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!